BERUBAH SATRIA BAJA HITAM Juga motornya si Battlehopper Dan juga Kamen Rider Black RX Dan motornya si Akrobater Kira-kira gimana kualitasnya Gua juga sangat penasaran Namun untuk videonya kali ini Akan gua buat menjadi 2 bagian ya Dimana untuk bagian yang pertama Kita akan melakukan unboxing dan review terlebih dahulu Untuk Kamen Rider Black Dan juga motornya si Battlehopper Kira-kira gimana ini Apakah bisa Mengembalikan kenangan masa lalu kita ya Bisa membuat kita baru nostalgia bersama Sang Satria Bajah Hitam dan juga Motornya belalang tempur Penasaran? Langsung selesai sama-sama kita Unboxing! Let's go! So, inilah dia Tempak depan dari Box Shodo X Volume 5 Untuk Kamen Rider Black Dan juga motornya si Battlehopper ya Jadi disini untuk bagian motornya Ini ada 2 bagian Dimana ini adalah side A dan juga Ini adalah side B Dimana untuk side A ini terdiri dari Kerangka luar motornya Dan juga untuk side B ini terdiri dari Kerangka dalam motornya Jadi dibutuhkan kedua bagian ini Untuk bisa membuat satu motor yang utuh Dan ini untuk Kamen Rider Blacknya Bisa dilihat ini ada Logo Shodo X dan ini volume 5 Ada tulisan ini Kamen Rider Black Dan juga logo Bandai Di sudut Kanan kotaknya ada tulisan Jepang Sudut kiri ini ada Lineupnya ya Jadi ada 6 Dimana itu terdiri dari Kamen Rider Black Black Rx dan juga Battlehopper A-Side Battlehopper B-Side Acrobatter A-Side Acrobatter B-Side Dan di bagian atasnya ada Gambar si Kamen Rider Blacknya Dan di bagian belakang ini Ini seharusnya Ada pose pose keren dari Shodo X Kamen Rider Blacknya ini Tapi disini kayaknya ada Sebuah stiker yang ditempelin di Bagian belakangnya jadi gak terlalu kelihatan Well gak masalah Langsung saya kita Buka kotaknya Oke jadi ini sangat mudah Disini bisa ditulisannya Ada open Tinggal kita tekan masuk aja biasanya Lalu diangkat naik Oke Bisa Perbuka dengan mudah Jadi disini Ini untuk di dalamnya Ini masih di dalam plastik Bisa dilihat Jadi ini dapat Ini Kepala Kamen Rider Black Lalu Bagian bodynya ya Dan juga part Tangan tangannya Jadi ini lengkap Ada part tangan untuk Close hand yang tangan mengepal Ada tangan untuk pose Dan juga ada tangan open handnya Dan juga tangan untuk Megang battle hopernya nanti Oke Disini Langsung saja kita Buka untuk Plastiknya ini Coba kita Buka pakai Genting kupu Oke Keras juga ini plastiknya Oke Pertama kita Keluarin Kepalanya Jadi Misalnya dilihat Ini untuk Detail Kepala Dari Shodo X Kamen Rider Black Oke Lalu berikutnya Ini kita Pasangkan untuk Part Kepalanya Oke Oke Keren Dan yang Terakhir Adalah Part Tangannya Ini Coba kita Sobek aja juga Untuk Plastiknya Ini Agak Susah Coba Gue pakai Gunting Guku bukanya Oke Sudah Terbuka Ini udah Kita keluar Jadi Di Sini Ini tinggal Diputar Putar Aja Seharusnya Tidak perlu pakai Nipper Atau Tang potong Untuk Ngelepasnya Dari Runernya Ini Oke Seperti itu Mudah Kita Pasangkan Tangan kanannya Oke Lalu Kemudian Pasang Tangan Kirinya Ini Gue ambil tangan kirinya Yang Mengepal Oke Sudah Masuk Dan Di Sini Kamera Black Udah Siap Buat Diposein Jadi Bisa Dilihat Untuk Detailnya Shodo X Kamen Rider Black Atau yang di Indonesia Lebih dikenal dengan Satria Bajah Hitam Ini Bisa Dilihat Detailnya Cukup Bagus ya Untuk Ukuran Candy Toys Jadi ini untuk Shodo Ini Sabuknya Bisa Dilihat Ada Ini Cuman Tempelan Stikel Merah Ini Yang Sampai Teknas Kemudian Untuk Detail essa Misalnya Dilihat Propor Sin nya Bagus Sebenernya Dalam Kadang Sini Que never Sebenernya Sekarang Kita Coba Masuk pada bagian artikulasinya ya jadi untuk bagian kepala menengok ke atas dikit doang segini menuk segini juga dikit banget artikulasi nektron pada kepalanya lalu berputar gak ada masalah ya bisa berputar untuk bagian kepalanya gak ada kendala lalu kemudian bagian tangan ini bisa diangkat 90 derajat gak ada kehalang dan disini kita bisa lihat detail warna dari Kamen Rider Black jadi ini memang pada Kamen Rider Black memang pada bagian lengan ini ada bagian warna coklatnya persis seperti di serial tv nya lalu ini bisa ditukuk seperti ini dan bisa diputar oke dan ya seperti yang kalian tahu di bagian pergelangan tangan juga bisa berputar ya oke lalu artikulasi perut ini hanya segini aja bisa goyangnya gak gitu banyak lalu kemudian untuk artikulasi kaki mendang ke depan cuma bisa segini lalu menangku ke belakangnya ini lumayan oke lalu ada artikulasi juga di bagian kaki bisa bengkok kiri kanan ya oke so far sih oke good dan disini yang gue perhatiin jadi ini gue melihat banyak review-review dari luar juga jadi entah kenapa pada bagian perutnya si Kamen Rider Black ini selalu ada bolongan dan katanya si RX itu juga nanti ada bolongan di bagian samping perutnya ini entah kenapa seperti itu ini apakah mungkin karena cetakan dari renernya kurang bagus atau gimana dan disini untuk seri Shodo X ini untuk detail catnya ini sayang sekali hanya ada pada bagian tampak depannya aja jadi kalau di putar ke belakang ini betul-betul kosong melompong bisa dilihat warna silvernya stop sampai disini beltnya stop sampai disini pada bagian kepalanya juga ini yang garis kuning dan garis merahnya cuma stop sampai disini lalu pada bagian belakangnya hitam polos dan disini juga di bagian belakangnya ini ada bolongan ini kayaknya buat bisa dicolok buat stand egg ya harusnya seperti itu jadi ini cukup disayangkan untuk Shodo X ini detail pada bagian belakangnya gak ada sama sekali hitam polos jadi hanya bagian depannya saja yang ada catnya kelihatan well bisa dilihat ini bagian pergelangan tangannya juga ini hanya sebatas disini aja lalu di bagian sininya gak ada jadi memang kurang lebih ditujuin buat cuman di pose tampak depannya aja yang mau dilihatin oke sih untuk detail proporsi dan artikulasinya untuk ukuran candy toys next next berikutnya kita masuk ke pada bagian motornya yaitu si battle hopper ini kita tintirin dulu lalu kita coba buka boxnya juga ya ini bisa dilihat ini adalah bagian kerangka luar ya dari motornya dan oke masih ada lagi oke masih ada ini juga ini saddle motornya seharusnya ya ini saddle motornya jadi part A ini adalah untuk kerangka luar dan part B ini adalah kerangka dalam motornya oke nah ini oke roda-roda nya dan ya part-part lainnya ini gue akan coba rakit dulu oke tunggu sebentar oke guys jadi ini untuk motornya si battle hopper udah selesai gue rakit jadi disini untuk perakitannya ini kalian harus ngebuka box si shadow X nya ini oke lalu kemudian bisa kalian ikuti instruksinya disini dengan cukup jelas untuk cara merakitnya jadi yang paling atas ini ini adalah untuk battle hopper dan yang di bawah ini adalah untuk akrobatter jadi untuk cara perakitannya ini sama aja oke dan disini bisa dilihat untuk detail dari battle hopper nya ini sangat bagus ya matanya clear dan ini untuk bagian antena nya ini soft ya jadi jangan terlalu dipaksa untuk dimainin takutnya nanti bentuknya agak susah kembali ke bentuk semula nya oke dan begitu juga dengan setirnya ini soft jadi hati-hati aja ketika akan dimainkan ya oke dan untuk rodanya bisa berputar roda belakang maupun di roda depannya dan ini ini ada dapat part untuk supaya motornya bisa berdiri ya seperti itu oke dan di bagian sampel sini juga ada stang nya jadi sebenarnya bisa pakai stang gitu tapi pas gue coba ini gak terlalu fungsi jadi kurang lebih mungkin hanya sekedar hiasan aja jadi kalau mau di berdiriin harus pakai part ininya oke dan langsung saja coba kita ambil part tangan untuk megang si battle hopernya ya oke kita lepas ini tangan kiri yang tadi tangan kanan oke langsung saja kita cabut part tangan yang sebelumnya lalu kita ganti ya dengan part tangan untuk naik motornya oke sudah lalu kita naikkan kamar black nya ke battle hopper nya lalu kita masukkan tangannya ke bagian bagian tang setirnya bagian tang setirnya oke ini ini susah juga dimasukin ya dua-dua oke Oke, udah berhasil dimasukin, kakinya harus di teguk. Nah, susah juga nih, jadi ini bagian kakinya di, ada part buat ini ya, taruh kakinya sama seperti kayak ketika naik motor. Ini mungkin harus di atur dulu posenya kurang lebih seperti ini, pose untuk mengendari motor. Coba kita masukkan lagi, ini cukup susah ya, jadi ketika satu tangan masuk, satu tangannya keluar. Tapi kurang lebih gambarannya seperti ini, jadi ntar gue coba lagi gimana caranya supaya dia bisa naik motornya dengan baik. Oke, so far sih menurut gue keren sih ini untuk si Camerun Black dan juga motornya, battle hopper. Kalau kalian ada efek-efek lain seperti efek-efek ledakan punya part dari SAF itu bisa digunain juga sih harusnya dan cukup masuk dan keren. Jadi bisa dilihat ini untuk detail dan proporsinya betul-betul keren banget sih kalau menurut gue sangat-sangat Kamen Rider Black ya. Sangat-sangat Satria Bajah Hitam bersama motor andalannya si Brelang Tempur nih kalau gue perhatiin. Jadi ini sangat-sangat worth the money sih kalau menurut gue. Dan ini gue beli satu set sama yang RX dan juga Acrobatter itu seharga Rp 190. Jadi itu kalau di rupiah kan kurang lebih 600 ribuan lebih, hampir 700 ribu. Tapi itu sudah dapat dua rider yaitu Black dan juga RX dan juga dapat motornya masing-masing yaitu battle hopper dan juga Acrobatter. Dimana untuk harga segitu menurut gue itu sangat worth sih, jadi kurang lebih sekitar 300 ribuan untuk masing-masingnya Black dan motornya dan juga RX dan untuk motornya. Dan kalau menurut gue ini sangat-sangat worth dari segi harga, detail dan juga artikulasinya ini harusnya cukup postable dan cukup instagramable ya. Jadi kalau memang kalian penggemar Kamen Rider Black ya, anak-anak era 90-an, rasanya untuk seri ShadowX yang ini sangat disayangkan kalau dilewatkan kalau menurut gue. Oke, kurang lebih segini aja dulu untuk review dan unboxing ya, unboxing dan review dari Kamen Rider Black dan juga Metal Hopper. Nantikan untuk episode 2 nya untuk si Kamen Rider Black RX dan juga motornya si Acrobatter ya. Oke, gue rasa sekian aja dulu, gue Felix dan kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Where are you?